Intro Syahrini terpergok mandi di WC umum Jepang kelas melatih dan biasa jadi tempat mesuk Intro Syarini dan Reino Barak diduga sudah berpisah sejak ramai pembicaraan di media sosial, bahwa keduanya sudah tak lagi sejalan. Isu itu beredar gara-gara Syarini pada pekan ini sempat mengunggah kebersamaannya dengan Reino Barak di WC Umum Jepang. Tapi pada waktu bersamaan, teman Reino Barak mengunggah foto mereka bersama di Jakarta. Setelah insiden itu, beredar kabar Syarini pulang ke Indonesia sendirian. Nah terbaru terkait WC Umum di Jepang, ada isu baru yang tak sedap mengenai Syarini. Syarini yang mengaku menikmati musim dingin Jepang di akhir tahun, rupanya ia mengaku tengah menikmati salah satu onsen atau tempat berendam air panas. Rupanya banyak yang membandingkan dengan unggahan istri mantan kekasih Syarini. Sebelumnya, istri mantan kekasih Syarini ini mengunggah liburannya bersama sang suami dan menikmati berendam air panas di tempat pribadi dengan pemandangan yang menakjubkan. Tak lama dari situ, tiba-tiba Syarini mengunggah momen berendamnya di salah satu onsen di Jepang dengan pemandangan salju. Rindu onsen with snow view, tulis Syarini yang telah diunggah ulang oleh akun adjongli will never die. Netizen pun langsung menduga kalau Syarini mengumbar momen tersebut agar tak kalah dengan unggahan istri mantan kekasihnya. Gentara sekali ya, dia belum move on dari Coco diduga mantan Syarini. Kasian banget bentar lagi dia gila lihat Prinses Dinara ujar salah satu letter. Budde panas eke posting Prinses Dinara lagi berendam di videoin Coco di private apaan itu namanya? Sementara Budde di onsen umum, sambungnya. Udahlah Budde, Prinses Dinara mah gak ada tandingannya. Lo lama-lama bisa bengek kalau gak mau kalah dari dia. Papar nether lainnya lagi. Lagian kalau mau move on dan bagian ya gak usah kepoin mantan dong sambung lainnya. Masih dari akun yang sama, tiba-tiba saja ada salah satu netar yang mengatakan kalau Syarini berendam di salah satu onsen termurah di Jepang. Syarini bikin ulah lagi sampai ayah Reino Barak tidak nafsu makan. Pak R.B. sesalkan satu hal ini. Kehidupan Syarini dan Reino Barak masih belum jauh dengan berbagai isu-isu miring dan terus menjadi bahan pembicaraan publik. Banyak dugaan yang mengatakan Syarini dan Reino Barak akan segera bercerai dalam waktu dekat ini. Konon sumber masalahnya adalah perempuan kelahiran suka bumi Jawa Barak tersebut hingga saat ini belum kunjung diberikan ngomongan. Hal itu yang membuat muncul dugaan lain kalau orang tua dari Reino Barak yakni Rosano dan Reiko memutuskan untuk mencari istri baru bagi anaknya untuk menggantikan Syarini. Tetapi Syarini mehempaskan isu-isu negatif tadi dengan menguat jika dirinya mempunyai panggilan sayang dari ayah Reino Barak, Rosano. Saking sayangnya kepada menantu, Rosano Barak memunggil Syarini dengan sebutan Rinchan. Wanita mungil yang sangat lucu, ada panggilan sayang ke aku Rinchan, itu panggilan sayang dari papa dan mama mertua. Bukan Sinchan ya, kata Syarini. Meskipun sayang dengan istri Reino Barak, ternyata Syarini pernah membuat Rosano sampai tidak lagi nafsu makan. Kejadian itu diceritakan oleh Reino Barak saat dirinya dan Syarini baru saja menikah. Di mana momen terjadinya saat bulan puasa atau Ramadan, diakui oleh mentan Luna Maya itu kalau pengalaman baru-baru menikah adalah sesuatu yang menarik. Saat bulan puasa, Reino mengatakan jika ia dan Syarini pernah telat bangun untuk sahur. Kita sebisa mungkin kalau sahur bareng sama orang tua, jadi sebisa mungkin sahur bertiga. Ujar Reino Barak yang mengungkap kebiasaan sahur di keluarganya. Karena telat bangun sahur, Reino dan Syarini baru-baru ini untuk langsung ke meja makan melaksanakan sahur. Mengingat Rosano adalah pribadi yang tepat waktu dan bapak saya itu orangnya on time banget. Kita pernah tuh telat sekali dan itu panik sampai lari-lari. Ucap pria keturunan Jepang tersebut. Syarini ternyata memiliki seorang kakak diri bernama Rina Zailani. Di saat isu kakak jambat keluarga diserot terkuat hubungan Syarini dengan Rina yang keibuan dan cantik berhijab tersebut. Syarini sempat bertindak tegas pada haters yang terus meneror dirinya. Sempat diam Syarini mendukung usaha Reino Barak yang ingin membela kormatannya. Semua publik figur mau penyanyi, pemain film, siapapun atau toko pasti punya haters dan lovers. Kata Syarini. Kita punya haters itu dari zaman single tidak sebarang ini palingan juga kita dikatain suka pamer atau apa. Tapi pas menikah semakin tidak bertanggung jawab dan semakin kasar, semakin nggak normal. Namun seiring berjalannya waktu, Syarini malah makin sering diteror paskah menikahi Reino. Bahkan keluarga ikut terseret setelah beradar isu dirinya sal-sal teman-makan-teman yang merebut Reino dari Luna Maya. Kalau bicara itu saya nggak merasa itu, saya nggak pernah menggubris apapun. Atau apa yang diistilahkan teman-makan-teman, akun ini lahir setelah ada story waktu itu. Saya dihabiskan di situ, dihina terus-terusan setiap hari. Tiap hari yang diposting tentang saya dan suami, keluarga saya, mama saya, adik saya, mertua saya, apapun fitnahan yang isinya itu menjurus kepada status-status akun fans berat dari dia. Kata Syarini. Namun meski sudah mencebloskan haters ke penjara, Syarini ternyata masih terus diterpai sumiring. Baru-baru ini beredar rumor kalau anggota keluarga Syarini pernah menjambak tetangga. Dikutip dari kript.id, seorang tetangga mengklaim kakak Syarini bersikap kasar. Aduh, saya nggak mau tahu soal depan Syarini, nggak tahu ya, maaf. Gimana ya, kalau dibilang sombong, orang sini udah nggak mau tahu lah. Waktu lebaran juga bagi-bagi bukan orang sini, orang luar kita mah udah nggak mau lah. Malah waktu bagi kurban, kakaknya sempat menjebak warga. Kata tetangga yang namanya dirahasiakan itu. Belakangan, kabar itu dibahas lagi hingga fans Syarini jadi kesal. Sementara itu, Syarini diketahui memiliki kakak piri yang cantik bernama Rina Zailani. Rupanya Rina merupakan anak mendiang anda ayah Syarini, dadang Zailani, dari pernikahan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!